Intro Hah, aku butuh camila nih. Ada apa ya di kulkas? Pas banget. Permisi, itu punya aku. Oh, kamu yang nulis ini. Sayang kertasnya lemah banget. Ups. Kalau berani minum itu, kamu akan menyesal. Lihat aja. Sering kehilangan soda. Kalau begitu, prank ini cocok untukmu. Kamu butuh jeli. Tuang bubuk jeli ke dalam soda. Berhenti saat hampir penuh. Tutup, lalu kocok. Simpan deh di dalam kulkas. Kok gak keluar ya? Semoga kamu suka jeli soda, Kevin. Apa? Hah? Ini kayak lumpur. Apa bisa dimakan? Makanya jangan ambil soda aku lagi. Kamu tahu kan maksudku? Hmm, gimana kamu melakukannya? Ada yang lapar? Aku bikin waffle mini. Santai aja. Semua pasti dapat kok. Makasih banyak, Sofia. Seribu lapis juga aku kuat. Aku juga. Eh, teman-teman, jangan lupa nafas. Gimana cara bikinnya? Resepnya simple kok. Resepnya simpel kok. Tuang mie yang udah mateng ke pemanggang waffle. Ratain sedikit, lalu tekan yang keras. Crispy banget. Oh, masih panas. Gampang kan? Aku harus ngasih resep ini ke anak-anakku. Yup, aku emang jago. Jam favoritku setiap hari. Makan siang. Keju dobel dong. Mungkin beberapa lapis lagi. Asik. Buat langkah terakhirnya. Masukin ke microwave. Aku pengen semuanya melelah. Oh, taruh sini. Kemari sandwichku. Kenapa nih? Kok bentuknya jadi gini? Setengah kejunya keluar dari roti. Nyebelin banget. Ada apa? Sandwichku luber gitu. Menarik. Pernah coba kiat ini? Taruh rotimu di piring. Dan lipat kejunya kayak gini. Lalu taruh di tengah. Kemudian, potong lingkaran pakai gelas. Pastikan kedua lapisannya terpotong. Keluarin lingkarannya dan masukin ke pemanggang roti. Baunya enak. Ada yang mau roti panggang keju mini? Keren. Meleleh sempurna juga. Makasih tipsnya. Hmm, enaknya. Rasain tembakanku. Zombie jahat. Oh, gamenya keren banget. Hei, gantian dong mainnya. Minggir sana. Aku lagi sibuk. Aku mau coba. Pelit banget. Tapi aku tahu cara balesnya. Lihat coklat ini kayak asli kan? Hei, Ellie. Apa? Coklat? Bentar. Sekarang ada. Sekarang hilang. Mau coba? Mau. Wow. Kok jadi gini sih? Perasaan tadi kamu gak kotor. Wow. Jijik banget ya. Kamu sengaja ngerjain aku. Game yang nganggur. Giliran aku. Siang yang tenang. Emang nyaman ya. Wow. Emma. Es krimnya bikin ngiler ya. Ke dapur aja sana. Ah. Bikinin Emma. Ayo dong. Kamu cantik deh. Iya, iya. Oke. Aku tunggu di sini sampai jadi ya. Hmm, misalnya rebahan aja. Aku males banget bikin es krim. Loh, kita punya marshmallow. Iseng dikit boleh nih kayaknya. Kalau dimasukin ke microwave, marshmallow jadi bisa diapain aja. Dibikin mirip es krim juga bisa. Lihat, jadi lengket banget ya. Keluarin semua dan gulung-gulung kayak adonan. Setelah jadi bola kayak gini, Marshmellownya bisa kamu taruh di kon aiskrim nih. Terus tinggal tuang toppingnya. Lebih banyak lebih bagus. Jangan lupa mesesnya. Mirip es krim asli, kan? Wow. Es krim idamanku udah jadi. Eh, kok pas digigit malah gini? Ini es krim apaan sih? Hehehe, kenapa? Suka marshmallow, kan? Ini es krim marshmallow buatanku. Pantes, kok rasanya kayak kenal. Bagi dikit ya. Ngapain makan buah biasa? Kalau bisa buah agar. Hah? Oke. Tolong. Becanda, ding. Ini semangka. Lihat. Becanda. Aku tahu. Aku pinter, kan? Nah. Udah cukup. Dia pergi. Itu semangkanya. Hei. Ambil gi. Enggak. Kamu. Nanti aku kasih coklat. Oke. Keadaan aman? Hmm, dapet nih. Uff, beratnya. Gah. Kevin, bisa bantuin? Ya ampun. Kamu harus mulai olahraga. Kevin. Aduh. Tunggu aku. Perasaan semangkanya udah. Coklat dan semangka. Potong. Ini. Aku punya alat lebih gede. Ini dia. Jadi lebih gampang. Keren, kan? Hati-hati megangnya. Seger, nih. Ayo kita kerok. Dimakan juga boleh. Beberapa sendok lagi. Semangka kita pun siap. Sendokan terakhir. Sekarang saatnya masukin gelatin kita. Airnya siap. Ini pasti enak. Kasih pewarna juga boleh. Jangan lupa diaduk. Hmm, cantik. Sekarang tuang ke semangka. Jangan ketinggian. Ayo kita kulkasin dulu. Sampai jumpa dalam beberapa jam, ya. Udah jadi. Nyangka gak sih? Ini akhirnya siap. Ayo, potong semangka kita. Harap bersabar. Jelly semangkanya siap. Silahkan cicipin duluan. Hmm, enaknya. Rasa apa, nih? Oke, enak juga rasanya. Wah, mantul juga. Imut, sih. Wih, nih. Keren. Tuh, lapernya. Ada makanan gak? Hai. Wasik, ada sereal tuh. Loh, kok kosong? Payah. Makan mustard aja deh. Ih, baunya. Mana dong? Makan mie aja kali ya. Oh, warnanya aja pucat gini. Lihat deh. Dia makan mie biru. Bikin kayak gitu juga, yuk. Semua bahannya udah siap tuh. Celemek, topi, dan sarung tangan. Rendeminya pake fata biru. Sip, segini cukup kok. Aduk-aduk bentar sampe warnanya nyampur. Beres. Mie-nya udah biru. Keliatan cantik, kan? Kita icip yuk. Ambil yang banyak. Hmm, enak juga. Woh, hampir aja. B肯bre. B肯bre. sub indo by broth3rmax